Sudah dua hari sejak dibukanya pelayanan pendaftaran DPD RI Dapil Babel dan pencalonan DPRD Provinsi. Namun situasi di KPU Babel masih sepi dari kedatangan bacalon dan partai politik. Ketua KPU Babel, Davidri, mengatakan pencalonan DPRD Provinsi Babel sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang mengajukan. Sementara itu, pendaftar DPD RI Dapil Babel sudah ada satu orang yang mendaftar, yaitu Eka Mulyaputra yang datang dan diterima oleh KPU pada hari Senin 1 Mei lalu. Menurut Davidri, mungkin saja sampai hari ini partai politik sedang sibuk melakukan pengunggahan syarat-syarat ke Silon terlebih dahulu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners kami sudah terhubung langsung dengan rekan Sepri Sumartono, reporter dari Bank Kapos. Silahkan laporannya rekan Sepri. Baik, selamat malam, pemirsa dan tribuners dimanapun Anda berada. Sudah dua hari sejak dibukanya pelayanan pendaftaran DPD RI Dapil Bangka Belitung dan pencalonan DPRD Provinsi Bangka Belitung, namun situasi di KPU Bangka Belitung masih sepi dari kedatangan bacalon dan partai politik. Ketua KPU Babel, Davidri, mengatakan pencalonan DPRD Provinsi Bangka Belitung sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang mengajukan. Sementara itu sudah ada satu orang yang mendaftar sebagai bacalon DPD RI Dapil Bangka Belitung, yaitu atas nama Eka Mulyaputra dan telah diterima oleh KPU pada hari Senin tanggal 1 Mei kemarin. Menurut Davidri, mungkin saja sampai hari ini partai politik sedang sibuk melakukan pengunggahan secara-secara calon ke Silon terlebih dahulu. Setelah itu, formulir yang berakhir diunggah untuk pendaftaran juga akan dibawa pada saat melakukan pengajuan pencalonan ke KPU Bangka Belitung. Pihak KPU Bangka Belitung menyatakan akan terus menunggu dan sudah ada beberapa partai politik yang mendatangi helpdesk pencalonan sekaligus menginformasikan akan datang pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023. Berdasarkan pengalamannya, Davidri memperkirakan pendaftaran dan pencalonan akan ramai pada hari-hari terakhir, bahkan bisa sampai hingga waktu malam hari. Harapan Davidri, pada pemilu tahun ini, partai politik dan bacalon tidak lagi sama seperti tahapan-tahapan pada pemilu sebelumnya yang daftar di hari-hari terakhir, karena nanti dikhawatirkan dapil tertentu tidak lengkap syarat-syaratnya dan dikembalikan, sedangkan waktu tidak lagi tersedia. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Sepri. Selamat bertugas kembali. Dan Tribunan Rekan kami sudah menghimpun wawancara dari Ketua KPU Kepulauan Bangka Belitung, Davidri. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, bahwa KPU Provinsi dari tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2023 ini, sudah membuka pendaftaran bakal calon anggota DPD dan pengajuan calon anggota DPRD oleh partai politik tingkat provinsi. Nah, sejauh ini ya memang sampai hari ini, dari tanggal 1 sampai dengan hari ini, hari ketiga, memang belum ada partai politik ya untuk calon anggota DPD yang mengajukan bakal calon ke KPU Provinsi. Ya, mungkin ini karena kita, KPU Republik Indonesia menggunakan sistem informasi pencalonan. Semua dokumen-dokumen persyaratan calon dan pencalonan itu harus di-upload ke sistem informasi pencalonan oleh partai politik masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!